Selamat datang di channel Rafa Production. Kali ini saya akan membagikan video tanaman yang memiliki khasiat untuk penyakit metel. Tapi sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan tekan gambar loncengnya agar kalian bisa melihat video terbaru dari saya. Tanaman Kitolot atau Korejat sebagai obat sakit metel, tanaman ini dapat ditemui di daerah pekarangan yang lembab. Tanaman ini biasa tumbuh dari pembohong tanaman. Tanaman ini dapat juga dibudidayakan dengan menggunakan polibak atau menggunakan pot. Tanaman ini memiliki nama ilmiah isotoma longiflora atau laurentia longiflora. Getah tanaman memiliki kandungan racun, namun memiliki manfaat lain yaitu memiliki anti-radang, anti-flamasi, anti-kanker, anti-neolasimik, menghilangkan rasa aman serta memperbaiki pendarahan. Bunga atau daun yang masih segar dari tanaman Kitolot atau Korejat ini dapat menyembuhkan metu dimulai dari rabun, katarak diterbitkan metu minus juga plus. Pemakaian daun Kitolot atau petik bunga Kitolot beberapa tangkai, kemudian masukkan ke gelas yang berisi air bersih, diamkan beberapa menit. Kemudian ambil, teteskan ujung tangkainya pada bagian kanan dan kiri, masing-masing dua atau tiga tetes, atau pada bagian metu yang sakit saja. Dan saat penggunaan, metu akan terasa perih, sepet serta gatal, jangan dikucek biarkan saja, itu hanya sementara kemudian dilakukan berulang-ulang, minimal tiga kali sehari. Insya Allah penyakit pada metu Anda akan segera hilang, jika sudah sembuh hentikan pemakaian dan jika metu masih sakit, lebih baik segera hubungi dokter spesialis metu. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!